Sama saya Maido Pelfrina di rumah pemilu saudara sekjen PBNU Syaifullah Yusuf atau biasa dipanggil Gus Ipul menyebut prioritas PBNU mendukung pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka karena demi kesejahteraan rakyat. Meski demikian menurut Gus Ipul PBNU akan tetap mengawal pemerintahan Prabowo Gibran agar berjalan baik dengan menguntungkan rakyat dan bangsa. Presiden terpilih Prabowo Subianto belakang lah istilahnya pada saat di acaranya PBNU yang mengatakan bahwa saya tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden ketika tidak direstui dari Presiden Joko Widodo. Nah Gus Ipul, di acara PBNU itu juga disampaikan Gus Yahya pada saat itu bahwa memang PBNU ini akan siap mengawal pemerintahan. Nah sikap PBNU ini sebenarnya seperti apa Gus Ipul? Ya sebenarnya apa yang disampaikan Gus Yahya itu menegaskan pernyataan-pernyataan yang telah dibuat sebelumnya oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kita ingin menyampaikan bahwa proses Pilpres ini telah selesai dengan perjalanan yang sangat panjang dengan segala dinamikanya. Nah ini saatnya kita harus gandeng tangan untuk bersama-sama menyongkong masa depan yang lebih baik. Adalah suatu kesempatan kita untuk sekali lagi meneruskan apa yang selama ini sudah kita capai. Jadi apa yang disampaikan oleh Gus Yahya itu merupakan sikap resmi dan sekaligus juga merupakan pernyataan yang menjadi titipan dari begitu banyak ulama-ulama di berbagai daerah. Mbak, kira-kira itu intinya. Berarti siap mengawal pemerintahan juga. Tapi kemudian begini Gus Ipul, apakah kemudian kita kan tahu begitu PBNU ini tidak ada urusannya ke dunia politik, urusan politik. Nah bagaimana respon Anda Gus Ipul menanggapi ini? Ya disampaikan oleh Gus Yahya bahwa prioritas kita adalah kemaslahatan umat ke sekaligus rakyat itu yang utama. Nah sekarang proses politiknya sudah selesai dan tentu kita punya kewajiban untuk mengawal pemerintah ini sebagai sukses. Sukses itu yang diuntukkan oleh rakyat, yang diuntukkan oleh bangsa ini. Nah itu intinya Mbak. Dan kita bukan kali ini saja Pilpres. Selalu saja setiap Pilpres kita memang ada semacam perbedaan-perbedaan ya. Tetapi itu harus kita jadikan bagian dari energi untuk membangun bangsa ini ke depan. Kita kawal bersama-sama dengan cara masing-masing. Dan NU ingin membersamai pemerintah yang akan datang ini dengan ikut berpartisipasi, mensukseskan program-program sesuai apa yang selama ini menjadi hitapnya NU. Salah satu yang menjadi concern PBNU, program Prabowo Gibran? Ya pendidikan, ya tentu kesehatan, itulah selama ini yang menjadi concernnya Nahdlatul Ulama. Dan juga pemberdayaan ekonomi, umat atau masyarakat. Ada beberapa memang yang sudah kita lakukan selama ini dengan nyata-nyata ya, dengan sungguh-sungguh. Di antaranya itu adalah tadi yang saya sebut bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, kesejahteraan, sosial gitu. Melalui semua instrumen yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama. Tapi begini Gus, ketika membersamai, mengawal, juga termasuk mendukung pemerintahan, kalau misalkan nih kan, kalau kemudian Pak Prabowo nantinya akan meminta salah satu dari tokoh NU untuk bergabung di kabinetnya, kalau ya kan, masih kalau. Bagaimana? Siap atau tidak sebenarnya dari PBNU sendiri? Ya, mendukung itu sepenuh hati ya. Ketika diberi kesempatan, tentu suatu kehormatan dan akan dibahas secara sungguh-sungguh oleh para PIAI gitu. Kalau tidak misalnya, ya tidak apa-apa, tetap kita akan memberikan dukungan. Jadi intinya bahwa membersamai itu luar dalam gitu. Siap apapun yang dibutuhkan oleh Presiden.